Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bagaimana nih kabar kalian setelah kurang lebih satu minggu dan minggu merayakan hari raya Ibu-Ibu Baik Baikmu Bagaimana kebarannya pada pulang kampung atau tetap tinggal di sini? Kampung Pasti seru ya Seru enggak? Enggak 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 Itu namanya dikasih musibah Jadi kita harus tetap sabar Dan sebelum itu Ibu mau ngecapin minalai sikol faizin Maafin Ibu kalau selama ini Ibu dalam berkata ataupun mengajar perangkatan diri kalian Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Prodisi diril ilmah Wa besukti fahman Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah baik, sebelum kita mulai pebelajaran pada pagi hari ini Ibu akan sedikit mengulas materi pada pertemuan kemarin Ini ada masih lanjutan dari materi kemarin ya Ada yang masih inget gak? Keutamaan kita selalu berjamaatlah pasalah satunya Ada yang masih inget? Ya bener, mendapatkan pasalah Terus sama lagi Ya, itu juga termasuk Nah dari keutamaan tadi Ibu sedikit menjelaskan tentang sunnah-sunnah shorat berjamaah Yang pertama ada kita harus meluruskan soft barisan Nah maksud disini kita meluruskan soft barisan Jika kalian sedang shorat berjamaah Kemudian ada imam di depan dan kalian maklum di belakang Kalian harus meluruskan Tidak ada yang mecong satu ke depan, satu belakang itu gak boleh Jadi kalian harus sejajal Nah kemudian yang kedua ada Memanggung itu diharuskan munisi soft yang paling depan Kemudian yang ketiga ada imam itu Selamat menikmati Nah yang terbuatkan ada makmum memisi soft yang depan Jadi misal kalian melihat soft depan masih kosong Kalian harus mengisinya terlalu jauh dulu Karena kalau kosong akan diisi oleh setan Nah dan yang ketiga itu Imam itu menjahitkan atau mengeraskan suaranya pada bacaan Tablera, Tukikram, Itida, Sujud, Salam, dan lain sebagainya Agar misal makmum gak kedengeran Misal imamnya suaranya kecil nih Terus makmum alas ketinggalan nekat jadi batal Nah dari sunnah soal berjamaah ini Ada yang mau bertanya? Apa sudah paham? Ibu Ya Untuk yang senang bertanya meluruskan soal barisan terus Gimana hukumnya, hukum adanya yang kita soal yang tinggal itu Oh yang apa? Covid Covid Itu Lebih baik Kita menghindar Maksudnya menghindar dari penyakit Oh berarti penyakitnya itu menghindar Iya Itu ada usul yang jelas Kalau itu yang cowok-cewekku sebelahkan Dimana itu? Itu menjahit sukaru Itu gak boleh Karena kita sudah mendapatkan juga bahwa Misal kita sedang berjamaah Itu lebih baik imam di depan Terus makmum cewek di belakang Di belakangnya maung imam Gak boleh Samping-sampingnya dia itu mau Mau sholah dan mau apa Itu Nah kalau Jika kalian melihat hal seperti itu Dan kalian mengetahuinya bahwa itu tidak baik Sebaiknya kalian menunggu Tidak Tidak terjadi lebih Kedalam Lebih terus-terusan Terus Ada lagi Ada bu Oke Ibu sekarang akan menayangkan sedikit video tentang Bagaimana sih tata cara selat berjamaah itu Tidak terjadi lebih 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 Terima kasih. 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 Nah, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, yaitu kelompok pertama kalian coba berdiskusi tentang uzur sholat berjamaah, apa saja uzur-uzurnya. Kemudian buat kelompok kedua, yaitu hal yang membatalkan seluruh jamaah. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.